Intro Halo viewers, jumpa lagi di channel saya, perkenalkan nama saya Edson Kali ini saya ingin membuat sesi atau segmen fun reading berupa PDR reading lagi ya Dengan tema, apakah hubungan ini mesti berakhir sampai disini ya Sekali lagi, apakah hubungan ini mesti berakhir sampai disini Nah, perlu saya ingatkan ya viewers, kalau ini adalah readingan general Dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi kalian semua yang ada di luaran sana Oke, jadi bijaksanalah di dalam menyikapinya Kalau misalnya resonate, berarti kalian cocok dengan readingan ini ya Energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini Kalau misalnya tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan ya Karena bisa jadi readingan ini vice versa kebawa balik ya Atau bisa jadi readingan ini untuk orang yang sedang kalian pikirkan Orang yang sedang dekat dengan kalian, seperti pacar kalian, saudara kalian, sepupu kalian, orang tua kalian, tetangga kalian, ataupun kawan-kawan kalian Oke Bijaksanalah di dalam menyikapinya Dan Namanya readingan general juga ya Tidak tertutup kemungkinan kalau Energinya saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya Jadi boleh pilih lebih dari satu Tinggal disesuaikan dengan kondisi kalian Ya atau disesuaikan dengan jodhia yang saya sebutkan nanti di dalamnya Oke Nah Readingan saya ini adalah timeless and genderless ya Timeless itu tidak terbatas waktu Jadi kapanpun kalian ingin menontonnya itu juga bisa Ya Mau minggu depan, bulan depan, tahun depan juga boleh Oke dan genderless itu adalah unisex Jadi yang mengikuti video readingan saya ini Boleh pria, boleh saja wanita ya Atau boleh anak-anak juga boleh Oke Dan Disini ada tiga dek ya Pertama dari kiri ke kanan Simbol lotus ungu Yang kedua dengan simbol lotus kuning Yang ketiga dengan simbol lotus biru Oke Silahkan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian Feeling kalian ataupun insting kalian Bila perlu video ini Boleh kalian pausekan terlebih dahulu Untuk memantapkan Apa yang menjadi pilihan kalian Oke Sementara saya Melakukan pemberitahuan Ya Ya nih Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini Mohon dukungannya dengan cara subscribe Like, komen, dan share Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini Ya Agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya Saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten Yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua Oke Kita disini saling tolong menolong dan bantu-bantu satu sama lain Oke Dan bagi kalian yang misalnya tertarik ingin melakukan konsultasi ataupun personal reading Ya nomor whatsapp saya telah tertera di bawah kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas Ya Kalian tinggal baca baik-baik dan pelajari dengan sesama segala ketentuan, aturan, dan pesiratan dari layanan berbayar ini Agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya Oke Dan diharapkan bagi kalian jika memang berminat ya Cepetan ya Jangan sampai kalian antri ya Karena siapa yang lebih cepat datang kepada saya ya Maka dia yang akan saya dahulukan Oke Saya rasa kalian telah memilih ya Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang pertama Nah viewers Kita masuk ke deck kelompok yang pertama dengan simbol lotus ungu Oke Untuk menghemat waktu saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus Barusan akan saya jelaskan Dear God, Universe Please give us a chance for viewers who key and choose deck number one With violet purple lotus as a symbol Apakah hubungan ini mesti berakhir sampai disini Oke Saya akan tarik satu kartu energinya secara acak Past life relationship You have known each other before Oke Kita lihat penjelasannya dari kartu tarot Oke Dear God Universe Please explain to us For viewers who key and choose Deck number One With purple violet lotus Ya Apakah hubungan ini mesti berakhir sampai disini One more time Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu You have You have known each other before Past life relationship Oke Saya akan tarik kartu energinya secara acak Pertama Disini ada King of Wands Terhubung dengan elemen api Aries, Leo, Sagittarius Terutama jodiac Leo disini Kedua Ada queen of sword Hmm Disini ada elemen udara ya Libra Aquarius Gemini terutama jodiac Libra disini Yang ketiga Ada five of wands Ada elemen api ya Aries, Leo, Sagittarius Terutama jodiac Leo lagi Kempat dalam jangka waktu dekat Kedepan King Knight of Pentacles Oke Disini Knight of Pentacles ini Adalah elemen tanah ya Dengan jodiac Capricorn, Taurus, dan Virgo Terutama jodiac Virgo disini Yang terakhir Masa depan Yang panjang Kedepannya Page of sword Oke Page of sword ini adalah elemen udara Hmm Terhubung dengan elemen Jodiac Libra Aquarius Gemini Tiga jodiac sekaligus Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasehat Dear God, Universe Please give us your Advice Your suggestion Your message Your solution For us Who pick and choose That number one With purple, violet, lotus Terkait dengan Past life relationship You have known each other before Apa yang harus kami lakukan One more time What should we do What we must do Apa yang harus kami lakukan Dengan situasi seperti ini Relationship pattern Pola dari relationship Pola dari sebuah hubungan It takes strength to recognize The need for change Pola dari hubungan kalian Cara kalian mencintai Mesti diperubahin Di sini Di sini Oke Saya merasakan di sini Viewers Hubungan kalian ini Mungkin Penuh diwarnai dengan Pertengkaran Dan orang yang kalian Dilingkan ataupun Kebalikannya Vice versa di sini Ataupun diri kalian Sudah sempat Kepikiran Untuk memutuskan Untuk bubar Untuk pisah Tapi Meskipun hubungan kalian Penuh dengan Pertikaian Penuh dengan argumentasi Penuh dengan pertengkaran Sampai sudah kepikiran Untuk break Untuk bubar Tapi Hubungan ini Tak kunjung-kunjung bubar Tak bisa Berpisah Walaupun dipenuhi dengan Pertengkaran Dipenuhi dengan argumentasi Dipenuhi dengan Percecokan Sampai saya yakin Di sini Dari kartu Queen Entah kalian Ataupun Orang yang kalian Dilingkan ini Bahkan Sudah sempat Mengeluarkan Tutur kata Kalau tidak Kita break saja Sampai di sini Kita break saja Kita endingkan Hubungan ini Secara baik-baik Tapi Semakin Kalian berusaha Untuk mengendingkan Hubungan ini Kalian malah Semakin Dipertemukan lagi Dipersatukan lagi Karena apa Karena ada Past life Relationship Kalian sedang Berdealing dengan Kalau tidak soulmate Adalah twin flame Dan twin flame ini Adalah past life Kehidupan dari Masa lalu Bagi kalian yang mungkin Kalau mempercayai Adanya reinkarnasi Sebelum kalian Lahir di muka Bumi ini Di kehidupan Yang sebelumnya Kalian sudah bertemu Dan sudah menjalin Hubungan ini Mungkin Sebelum meninggal Kalian mungkin Ada berjanji Untuk ketemu lagi Di kehidupan Yang sekarang Maka Di sini Kalian dipersatukan Lagi oleh Alam semesta No matter what Tidak peduli Sampai Seberapapun Bertengkarnya Kalian Bahkan Sudah sampai Minta break Sekalipun Tapi tetap Akan dipersatukan Lagi Berarti Kalau ditanya Apakah hubungan ini Mesti berakhir di sini Jawabannya No Masih belum Dan takutnya Ini akan Terbawa hingga Seumur hidup kalian Karena ini Menyangkut perjanjian Dari Dua sejoli Atau sepasang Kekasih Di kehidupan Masa lalu Untuk Ketemu lagi Di kehidupan Masa kini Untuk bersama lagi Meskipun Mungkin Banyak perbedaan Di sini Dan orang yang Kalian Dilingkan ini Kalau ditanya Apakah dia Mencintai kalian King of Wands Iya Hasratnya Terhadap diri Kalian Begitu besar Meskipun Di luaran sana Banyak sekali Orang yang Mencintainya Banyak sekali Orang yang Memujanya Banyak sekali Fans Fansnya Penggemarnya Orang yang suka Sama dia Tapi Entah kenapa Terhadap orang tersebut Dia merasa Tidak klop Hanya kepada diri Kalian saja Yang sering bertengkar Di luar perkiraannya Di luar dugaannya Yang sering Bertengkar Dengan diri kalian Malah terhadap diri kalian Dia merasa Cocok Dan Jika ditanya Kenapa bisa begitu Dia sendiri juga Tidak tahu Dia sendiri juga Tidak tahu Kenapa bisa Kayak begini Jawabannya Adalah Past life Relationship Sebelum reinkanasi Masuk ke kehidupan ini Di kehidupan yang sebelumnya Entah kalian Saat itu Lahir di negara Mana Jadi orang apa Jadi suku apa Ras apa Saat itu Di muka bumi itu Kalian adalah Soulmate Atau twin flame Dimana Sebelum meninggalkan Kehidupan yang lama Kalian sudah berjanji Untuk Untuk bisa bertemu lagi Di kehidupan yang sekarang Jadi Kalian dipersatukan lagi Meskipun Di sini Queen of Swords Simbol dari Perceraian Atau Bubar Brick Itu mungkin Diajukan oleh diri kalian Karena sudah tidak Tahan lagi Dengan konflik Five of Wands Di sini Sering bertengkar Sering berargumentasi Sering bercek Tapi Tidak bisa Kedepannya Bahkan dalam jangka waktu Yang dekat Tidak bakalan Menunggu sampai lama Dia juga akan Kembali lagi Setelah menjalin hubungan Tau-taunya Kompetisi lagi Penuh dengan Keceksokan lagi Tau-taunya Bubar lagi Eh Tidak lama lagi Kembali lagi Damai lagi Karena ada Page of Swords Di kartu Masa depan Yang paling akhir Meskipun Kalian memutuskan Orang yang kalian Dilingkan ini Memutuskan secara Paksa Atau Kebalikannya Orang yang kalian Dilingkan itu Yang memutuskan Kalian Maka Kalian juga Tidak akan pernah Bisa melupakannya Dan terus saja Memantaunya Terus saja Stoking dia Ataupun sebaliknya Kalian yang sudah Memutuskan orang Yang kalian Dilingkan itu Dia tetap Tidak bisa Meskipun Banyak yang Mencintainya Banyak yang suka Pada diri dia Kenapa Terhadap diri kalian Saja Dia merasa Begitu cocok Begitu klop Dan Dia terus saja Akan Men-stalking kalian Memantau kalian Memata-matain Segala gerak Geri kalian Baik melalui Sosial media Atau mencari Tau Melalui Kawan-kawan Yang kenal Dengan diri kalian Karena apa Memang ada Past life Relationship Dan Disini Solusinya Ada Relationship Pattern Pola dari Relationship Ini Cara-cara Kalian Mencintai Itu Mestilah Diperubahin Kalau Memang Tidak ingin Bercek Satu sama Lain Tapi kalau Dari kartu Ini Saya Tidak melihat Adanya Unsur Perselingkuhan Disini Ataupun Unsur Orang ketiga Tidak ada Sama 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 Murni Cinta Yang Tulus Cinta Antara Dua Hati Meskipun Di dalam dua hati Di dalam dua hati tersebut Mungkin banyak sekali Perbedaan Di dalam Cara Atau Pola Pandang Yang Mengakibatkan Perdebatan Atau Perseteruan Percecokan Tapi Disuruh Kalian putus Kalian juga Tidak bakalan Kunjung putus Karena Bagaimana caranya Supaya ini Bisa Diperubahin Menjadi Sebuah hubungan Yang romantis Langgeng Dan intim Pola Atau Cara kalian Mencintai Itu Mesti Diperubahin Cara Pandang Kalian Need For Change Kalian Mesti Sadar Apa yang Menjadi Kekurangan Dan Kelebihan Kalian Baik Diri Kalian Ataupun Pasangan Dari Diri Kalian Mesti Sama Sadar Apa Yang Menjadi Kelemahan Dan Kelebihan Satu Sama Lain Dan Dari Kelemahan Ataupun Kelebihan Satu Sama Lain Sobalah Kalian Gunakan Untuk Saling Menutupin Satu Sama Lain Bukan Dengan Cara Saling Menuntut Perubahan Untuk Satu Sama Lain Tapi Perubahin Diri Kita Dulu Dari Pasangan Kalian Perubahin Dirinya Dulu Dari Diri Kalian Juga Perubahin Diri Kalian Berupa Cara Kalian Mencintai Tersebut Entah Cara Kalian Mencintai Itu Seperti Apa Saya Tidak Tahu Prinsip Kalian Cara Pandang Kalian Seperti Kalian Di Dalam Mencintai Tersebut Dan Harus Diperubahin Kalau Memang Ingin Hubungan Ini Langgeng Tapi Kalau Kalian Tidak Memperubahin Hubungan Ini Terus Akan Bercek Tapi Meskipun Terus Bercek Dan Berargumentasi Kalian Juga Tidak Akan Bakalan Kunjung Putus Karena Past Life Relationship Memang Sudah Ketentuan Dari Alam Semesta Jodoh Dari Alam Semesta Twin Flame Jadi Mesti Berakhir Jawabannya Sudah Pasti Tidak Sama Sekali Ini Adalah Reading General Jadi Penjelasan Saya Mungkin Seadanya Saja Untuk Penjelasan Yang Lebih Detail Yang Lebih Jelas Bahkan Lebih Akurat Silahkan Melakukan Konsultasi Personal Ataupun Private Reading Di mana Nomor WA Saya Telah Ketera Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Silahkan Kalian Baca Baik Dulu Pelajari Dengan Sesama Segala Aturan Ketentuan Serta Persyaratan Dari Layanan Berbayar Ini Supaya Jangan Terjadi Kesalahpahaman Nanti Kedepannya Oke Sekarang Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Kedua Nah Viewers Sekarang Kita Masuk Kedek Kelompok Yang Kedua Dengan Simbol Lotus Kuning Oke Untuk Menghemat Waktu Saya Akan Menarik Semua Kartunya Sekaligus Barusan Akan Saya Jelaskan Dear God Universe Please Give us A Theme For Viewers Who Pilih And Choose That Number Two With Yellow Lotus As Symbol Apakah Hubungan Ini Mesti Berakhir Apakah Hubungan Ini Mesti Berakhir Oke Saya Akan Tarik Kartu Energy Secara Acak Make The Effort Ya Buatlah Sebuah Usaha Atau Sebuah Perjuangan Ya Great Love Is Worth Taking The Step You Are Guide To Take Cinta Ini Cinta Yang Hebat Adalah Berharga Untuk Melakukan Bagi Diri Kalian Untuk Melakukan Langkah Supaya Mendapatkan Bimbingan Oke Kita Lihat Penjelasannya Melalui Kartu Tarot Ya Dear God Universe Please Explain To Us For Viewers Who Be Entry Number Two With Yellow Lotus As A Symbol Apakah Hubungan Ini Mesti Berakhir Sampai Disini Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Penjelasan Dari Kartu Make The Effort Great Love Is Word Taking The Step You Are Guide Take Oke Disini Pertama Ada Kartu Seven Of Pentacles Penantian Penungguan Disini Ada Elemen Tanah Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodiac Taurus Disini Five Of Pentacles Elemen Tanah Lagi Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodiac Taurus Lagi Taurus Ada Dua Disini Yang Tengah Hal Yang Tidak Pernah Terduga Akan Terjadi Six Of Wands Oke Six Of Wands Ini Adalah Jodiac Aries Leo Sagittarius Terutama Jodiac Leo Elemen Api Yang Kedepannya Dalam Jangka Waktu Panjang Dalam Jangka Waktu Dekat Night Of Pentacles Lagi Night Of Pentacles Elemen Tanah Lagi Capricorn Taurus Dan Virgo Terutama Jodiac Virgo Disini The Sun Wow Oke The Sun Ini adalah Jodiac Leo Lagi Kok Banyak Leo Disini Leo Capricorn Taurus Taurus Yang Banyak Taurus Leo Leo 2 Sekarang Kita Lihat Kartu Saran Pesan Dan Nasehat Untuk Diri Kalian Taurus 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 Apa yang harus kami lakukan Dengan situasi dan kondisi Seperti ini Satu kartu saran Pesan dan nasehat Ambillah kesempatan Di dalam cinta When we love our life Our change forever Di saat kita mencintai Our life Hidup kita Akan berubah selamanya Oke Saya akan jelaskan Kalau disini kalian sudah sempat break Make the effort Bahkan sudah sempat break disini Yang memilih deck kelompok yang kedua ini Dan Make the effort Berarti dikatakan hubungan ini Masih bisa diusahakan Masih bisa diperjuangkan Meskipun Kalian sudah break Sudah jedah disini Tapi hubungan ini masih worth it lagi Jadi ditanya ya Kalau Misalnya Apakah hubungan ini Mesti berakhir Semuanya itu Jawabannya 50% dan 50% Half and half Separuh dan separuh Maksudnya ya Separuh Berharga ya Separuh masih worth it Separuh lagi Ya Jika kalian ingin mengakhirinya juga sudah bisa ya Itu semua tergantung dari diri kalian Apakah kalian masih berniat untuk melanjutkannya kembali atau tidak Karena disini ya Meskipun sudah break Orang yang kalian dilingkan masih menunggu diri kalian Ya Ada seven of pentacles ya Masih menunggu diri kalian Karena disana Dia yang Dia merasakan Kesepian ya Dia merasakan sakit hati Sedih Galau Kesepian Atau bisa jadi Vice versa ya Kebolak balik ya Meskipun kalian sudah break ya Atau bisa jadi Kalian masih tetap Menantinya Dan Dan tidak tahu kenapa ya Kalian menantinya terus Di dalam rasa kesepian Di dalam rasa seperti Seorang yang loneliness ya Yang kelantar Tidak ada seorang pun yang perhatikan Atau bisa jadi Ini orang yang kalian dilingkan tersebut ya Jadi Saat seseorang sudah merasakan Yang kian seperti ini Kian lama Kian menderita Kian lama Kian Kesepian Kian sedih ya Maka disini Tanpa dia sadari Dia akan membuat sebuah pergerakan Untuk melangkah maju Mendapatkan kemenangan Dari diri kalian Ya Karena Kartu enam wans ini Enam tongkat ini Adalah simbol dari kemenangan Berarti hubungan ini Masih belum sepenuhnya berakhir Dan bisa diperjuangkan Disuruh kalian Make the effort ya Buatlah sebuah usaha ya Buatlah sebuah Perjuangan Untuk mempertahankan hubungan ini Kalau Misalnya kalian belum break ya Belum break Atau kalian Masih belum pisah ya Berarti kalian sudah Dalam keadaan Kayak gimana ya Bertengkar ya Saling diam Satu sama lain Ya Tidak ngomong Tidak komunikasi Satu sama lain Dan saya lihat ya Ini kedepannya Salah seorang Salah sebelah pihak ya Baik diri kalian Ataupun dari pasangan kalian Orang yang kalian Dilingkan akan datang Kepada diri kalian Untuk mendekati diri kalian Secara perlahan-lahan Alasannya Karena apa Karena ini Five of Pentacles Selama Dia menunggu Saling diam-diaman Dengan diri kalian Dia merasakan Rasa kesepian Rasa sedih Rasa galau Telantar Ya Tidak ada seorang pun Yang perhatikan diri dia Mungkin selama ini Diri kalian yang Bisa memberinya Perhatian ekstra Yang maksimal ya Maka Di dalam rasa Kesepiannya ini Dia ter Kepikiran ya Atau tidak Kepikiran Tapi Memang Pergerakannya itu Ya Secara tidak langsung Tanpa dia sadari Dia ingin berusaha Memenangkan lagi Hati kalian Untuk jangka waktu Kedepan Dalam jangka waktu Yang dekat Ya Orang ini ya Kemungkinan Akan mendekati kalian Secara perlahan-lahan Tapi ingat ya Night of Pentacles Kesatria Pentacles Ini jalannya Begitu pelan ya Sangat lambat sekali Step by step Dengan penuh hati-hati Sekali ya Mungkin dia takut Kalian tidak bisa Menerimanya Atau bagaimana ya Atau dia takut Malu Di sini Jadi langkahnya Hati-hati Di dalam mendekati kalian Tapi Di sini dalam jangka waktu Yang dekat Untuk ke depannya saja Ada Pergerakan Dari orang Yang kalian Dilingkan itu Untuk kembali Kepada diri kalian Namun secara Perlahan-lahan Yang Pergerakan yang Tidak ketara Tidak ketara Yang tidak kalian Ketahui Secara diam-diam Dia lakukan Semuanya untuk Kembali kepada diri kalian Karena di sini Ada kartu Desan Matahari Sesuatu yang Sangat bersinar sekali Sangat terang sekali Untuk jangka waktu Kedepannya yang Sangat panjang Berarti Kalian ini Sangat berharga Di mata dia Kalian Ibaratnya Sesosok Sebuah matahari Yang menyinari Kehidupannya Matahari ini Adalah simbol Keceriaan Riang gembira Yang bisa membawa Kebahagiaan Bagi dirinya Supaya dia Jangan seperti Lima pentekes ini Yang sedih Yang galau Tanpa perhatian Mungkin Perhatian kalian Yang selama ini Bisa membahagiakan Diri dia Makanya dia Tidak ingin Melepaskan kalian Walaupun Sekalipun ya Kalian Sudah kepikiran Untuk mengikhlaskannya Tapi saya lihat Dengan segala macam cara Dengan penuh ekstra Hati-hati Di sini Dengan lambat laun Pelan-pelan Dia tetap Orang yang kalian Dilingkan itu Sampai kapanpun Dia tetap akan datang Mendekati kalian lagi Oke Meskipun kalian Mau menolaknya Saat itu ya Tetap Dia akan bergerak Maju kepada diri kalian Karena ada kartu Desan ini Untuk ke depannya Yang menggambarkan Kalau Apa yang terjadi Di masa depan itu Tidak seperti Diri kita bayangkan Bisa saja Saat ini ya Hubungan kita ini Kacau balau Tidak mendapat perhatian Hubungan ini Sepertinya penuh Dengan kegagalan Yang membuat Diri kita pesimis Tapi kita tidak tahu Masa depan Apalagi masa depan Yang dalam jangka waktu Panjangnya Ke depan Karena Yang namanya Masa depan itu Bisa jadi Tidak seperti Apa yang kita bayangkan Bisa jadi Kalian Di saat dia kembali Mendekati kalian Secara perlahan-lahan lagi Saat itu Dia telah berubah Sehingga Menciptakan Sebuah masa depan Seperti Kartu Desan Yang penuh kebahagiaan Kalian juga Tidak bakalan tahu Perubahan yang seperti ini Dan selalu camkan Di dalam pikiran kalian Masa depan Tidak seperti Apa yang kita bayangkan Di saat ini Oke Take a chance on love Nah Di kartu saran ini Juga sudah Mengatakan Kalau kalian Juga masih memiliki Perasaan Kepada dirinya Maka di saat dia Kembali mendekati kalian Secara perlahan-lahan Mungkin dengan cara Berteman dulu Maka disuruh kalian Ambillah Kesempatan ini Di dalam cinta Ambillah Satu kesempatan ini Di dalam Perasaan cinta kalian Yang masih ada Tersisa Kepada diri dia Dan Gunakan kesempatan ini Di dalam perasaan cinta Di dalam hati dia Yang Yang berusaha Ingin rujuk lagi Kepada diri kalian When we love Our life are change Forever Di saat diri Karena Di saat diri kita Mencintai seseorang Jatuh cinta kepada seseorang Maka hidup kita Akan berubah Selama-lamanya Dan ada kartu Desan disini Berubah Berubah selama-lamanya Menjadi sesuatu Yang sangat terang Disini Untuk kedepannya Menjadi sangat jelas sekali Seperti matahari ini Kita juga tidak tahu Penuh kebahagiaan Seperti ini Tidak seperti masa lalu Nah kita juga Tidak akan tahu Jadi ditanya apakah hubungan ini Sudah Sudah mesti berakhir Sampai disini Jawabannya ya Itu terserah kalian 50% Jika kalian ingin mengakhirinya Silahkan Itu urusan kalian Saya hanya menyampaikan saja Oke Tapi 50% Atau 60 hingga 70% Hubungan ini Masih belum berakhir ya Masih belum pantas Untuk diakhiri Karena ada kartu desan Untuk kedepannya Masa depan Yang sangat cerah Sangat penuh kebahagiaan Disini ada victory lagi Kemenangan Akan Kalian peroleh ya Pentekus Kemakmuran Kenyamanan lagi Ya Pikirkan baik-baik Sekali lagi Oke Ini yang bisa saya jelaskan Melalui readingan general ini Ya Maklum readingan general Jadi penyampaian saya Ini agak Apa ya Apa adanya saja ya Seadanya saja Untuk Penjelasan saya Yang lebih mendetail Lebih jelas Lebih mendalam Ataupun readingan Yang lebih akurat Ya Cobalah kalian Melakukan konsultasi Personal Ataupun private reading Dengan diri saya Dan jika kalian ingin Melakukan konsultasi Ataupun private reading Dengan diri saya Ya Silahkan Nomor whatsapp saya WA saya Telah tertera Di kolom deskripsi Maupun kolom komentar Yang paling atas Ya Silahkan kalian Baca baik-baik dulu Pelajari dengan Sama Segala aturan-aturan Ketentuan Ya Dan persyaratan Dari layanan Berbayar ini Supaya jangan terjadi Kesalahpahaman Nanti ke depannya Oke Sekarang kita masuk Gede kelompok yang ketiga Nah viewers Sekarang kita masuk Gede kelompok yang ketiga Dengan simbol Lotus biru Untuk menghemat waktu Ya Saya akan Menarik kartunya Semuanya Sekaligus dulu Barusan akan Saya jelaskan Dear God Universe Please give us a chance For viewers Who pay and choose That number Tree with blue lotus As a symbol Ya Apakah hubungan ini Mesti berakhir Sampai disini Apakah hubungan ini Sudah mesti berakhir Sampai disini Oke Saya akan Tarik Satu kartu Energinya Secara acak Separation Ah Perpisahan Separation Perpisahan Time apart From your partner Waktunya Untuk Memisahkan Berpisah Untuk Dari partner Kalian Ya In on the horizon Di dalam zona horizon Yang seperti ini Ya Kita lihat dulu Apa penjelasan Dari kartu tarotnya Kenapa disuruh Separation Bubar Ya Oke Dear god Universe Please explain to us For viewers who can choose That number Tree With blue lotus As a symbol Apakah hubungan ini Sudah mesti berakhir Sampai disini Konfirmasi Klarifikasi Sekaligus Menjelasan Dari kartu Separation Perpisahan Time to apart From your partner Is on the horizon Oke Saya akan Tarik kartu Energinya Secara acak Ya Aduh Seven of cups Elemen air Ya Cancer Scorpio Pisces Terutama Jodiac Scorpio Disini Six of cups Six of cups Ini adalah mantan Ya Menjadi kenangan Ya Six of cups Ini adalah Elemen air lagi Cancer Scorpio Pisces Scorpio Lagi Aduh Dua Scorpio Queen of sword Queen of sword Ini adalah Simbol Dari Perceraian Kalau orang Yang sudah Berumah Tangga Queen of sword Ini adalah Elemen udara Dengan Jodhia Libra Aquarius Gemini The sun Untuk Jangka waktu Yang dekat Di masa depan The sun Leo Page of cups Ada elemen air Lagi Elemen air Yang mendominasi Sangat mendominasi Disini Page of cups Ini adalah Cancer Scorpio Pisces Lagi Tiga Jodhia Sekaligus Kita lihat Saran Pesan Dan Nasehat Untuk Diri Kalian Dulu Barusan Saya akan Jelaskan Dear God Universe Please give us Your advice Your suggestion Your solution Your message For viewers Who pick and choose That number Tree With blue lotus As a symbol Apa yang harus Kami lakukan What should we do What we must do Terkait Kartu separation Time apart From your Partner Being in the present And dream of the future Be in the present Di dalam sebuah hadiah Dan mimpikanlah sebuah masa depan When we dream everything is possible Di saat kita memimpikan sesuatu Menginginkan sesuatu Mengimpi Impikan sesuatu Segalanya Akan menjadi kenyataan Be in the present Sobalah Untuk Fokus Terhadap Apa yang menjadi Keadaan Kalian Di saat ini Inti-inti Dari kartu saran ini Sobalah Carilah Masa depan Kalian Yang lebih Memastikan Di sini Karena ada Kartu separation Yang tadi saya jelaskan Perpisahan Berarti Kalau ditanya Apakah hubungan ini Mesti berakhir Sampai di sini Jawabannya Sorry to say Hubungan kalian Terpaksa Mesti berakhir Sampai di sini Karena Salah satu dari kalian Entah kalian Ataupun pasangan kalian Di sini Banyak sekali opsi pilihan Banyak sekali orang Yang suka Pada diri dia Maksudnya Banyak opsi pilihan Banyak orang yang suka Sama diri dia itu Di dalam hati pasangan kalian Itu Orang yang kalian Dilingkan tersebut Bukan cuma ada kalian Tapi masih ada orang lain Lagi Si A Si B Si C Si D Ada six of cups Ada kemungkinan Dia melakukan Rekonsiliasi Dengan mantannya Kembali Di sini Harapannya Di sini Setelah bertemu Dengan kalian Dan Tau-taunya Untuk rujuk Dan dalam waktu Dan dalam waktu Kedekatnya Kedepannya Dalam jangka waktu Yang dekat Untuk kedepannya Di sini Ada kartu desan Akan ada kebenaran Yang akan terbongkar Dari orang ini Kalau mungkin Selama ini Dia bersama diri kalian Dia masih ada Menyimpan orang lain Tapi kalian tidak tahu Tapi di masa depan Dalam jangka waktu Yang dekat Kalian akan Mengetahuinya Akan ada kebenaran Yang akan terungkap Dari kartu desan ini Dimana Saya merasa Orang lain tersebut Itu bukanlah Orang lama Yang menjalin Hubungan dengan dia Secara diam-diam Di belakang Di saat dia Bersama dengan diri kalian Tapi Ini Kayaknya Orang ketiga Itu adalah Datangnya dari Mantan dia Yang ingin Melakukan Rekonsiliasi Melakukan Rujukan Sebuah Perdamaian kembali Dan dia masih Belum bisa Melupakan Mantannya tersebut Dan perasaannya Masih ada Kepada mantannya Tersebut Dan six of cups Ini adalah Kartu sebuah Kenangan lagi Mungkin Dia anggap Hubungan kalian Memang sudah Waktunya untuk Berakhir Dan menjadi Kenangan Menjadi Kenangan Di sini Dan dia akan Mengenang kalian Terus Dan Untuk Beberapa Orang Dari diri kalian Mungkin Kalian Selama Berdiling Dengan pasangan Kalian Ini Pasangan Kalian Ini terlalu Banyak Maunya Nuntut Ini Nuntut Itu Ingin Ini Dari Kalian Ingin Itu Lagi Dari 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 Kalian Ini Tidak Benar Itu Tidak Benar Kalian Diatur Aturnya Sesuka Hatinya Ibaratnya Seperti boneka Saja Dan Saat Dia tidak Mendapatkan Apa yang Dia inginkan Dari diri kalian Maka Inilah Kalian Dianggapnya Hanyalah Sebagai Tinggal Kenangan Saja Dengan Cara Putuskan Kalian Dan Kalian Barusan Akan Mengetahuinya Dalam Jangka Waktu Dekat Untuk Kedepannya Nantinya Entah Minggu Depan Bulan Depan Kalian Barusan Akan Mengetahui Borok Borok Dan Aib Yang Orang Yang Kalian Dilingkan Itu Simpan Sehingga Kalian Akan Tahu Dengan Jelas Kenapa Dia Memutuskan Kalian Saat Itu Karena Ada Cinta Baru Di 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 Dimana Cinta Baru Itu Mungkin Adalah CLBK Cinta Lama Yang Bersemi Lagi Kembali Lagi Kembali Kedalam Hidup Dan Diri Kalian Kalau Untuk Diri Kalian Untuk Kedepannya Disuruh Mencari Seseorang Yang Jelas Dan Kalau Kalian Mengendingkan Hubungan Ini Kalau Kalian Mengakhiri Hubungan Ini Untuk Kedepannya Dalam Jangka Waktu Yang Panjang Kalian Akan Bertemu Dengan Jodoh Yang Baru Lagi Pitch Ini Lagi Yang Lebih Klop Dengan Diri Kalian Yang Mungkin Saja Pitch Orang Yang Berusia Mungkin Sebaya Dengan Diri Kalian Tidak Lebih Tua Ataupun Tidak Lebih Mudah Mungkin Sebaya Atau Seumuran Dengan Diri Kalian Itu Yang Saya Rasakan Disini Makanya Disini Kartu Sarannya Dikatakan Be In The Prison Cobalah Lihat Kondisi Kalian Di Masa Sekarang Ini Dan Cobalah Untuk Memimpikan Untuk Mencari Sebuah Masa Depan Yang Lebih Memastikan Untuk Diri Kalian Karena Bersama Orang Ini Mungkin Dianggap Universe Dianggap Tuhan Tidak Pantas Tidak Cocok Untuk Kalian Harusnya Kalian Tinggalkan Dia Di Belakang Untuk Menjadi Kenang Kenangan Saja Karena Disini Disuruh Kalian Untuk Bukalah Diri Kalian Lagi Mulai Dari Diri Sekarang Dan Dream Of The Future Carilah Masa Depan Mimpikan Sebuah Masa Depan Yang Jauh Lebih Indah Lagi Karena Apa Yang Kalian Impikan Itu Akan Kalian Dapatkan Tapi Bukan Melalui Orang Ini Yang Belum Sepenuhnya Meninggalkan Mantannya Saat Bersama Diri Kalian Sehingga Saat Bersama Diri Kalian Mantannya Balik Lagi Ingin Rekonsiliasi Lagi Maka Dia Lebih Memilih Mantannya Dibandingkan Diri Kalian Apa Alasannya Kenapa Hubungan Ini Digoroknya Putus Secara Tiba-tiba Tapi Dalam Jangka Waktu Kedepannya Dalam Jangka Waktu Yang Dekat Untuk Kedepannya Mungkin Kalian Akan Mengetahuinya Ada Kartu Desan Mungkin Saja Di Jalanan Tidak Sengaja Bertemu Dengan Diri Dia Yang Menggandeng Sebuah Pasangan Baru Pasangan Barunya Yang Tidak Lain Adalah Mantan Dari Diri Dia Yang Sudah Pernah Putus Eh Tau-taunya Jadian Lagi Dengan Diri Dia Nah Saat Itu Kalian Barusan Akan Menyadari Kalau Selama Dengan Diri Kalian Dia Hanya Menjadikan Diri Kalian Sebagai Pelampiasan Karena Hati Dan Pikirannya Masih Belum Bisa Melupakan Si Mantannya Tersebut Ya Dan Masih Sangat Berharap Sekali Kepada Mantannya Pengharapannya Sangat Besar Sekali Oke Banyak Sekali Tuntutan Dari Orang Ini Saat Bersama Diri Kalian Sehingga Ini Tidak Benar Itu Tidak Benar Ya Itu Kan Ya Repot Juga Kalau Kalian Memimpikan Sebuah Masa Depan Yang Indah Masa Depan Yang Sangat Pasti Tidak Bersama Orang Ini Maka Disini Tidak Tertutup Kemungkinan Untuk Kedepannya Kalian Akan Mendapatkan Jodoh Yang Lebih Klop Lagi Yang Lebih Tulus Lebih Setia Ya Yang Lebih Solid Lagi Di Dalam Mencintai Diri Kalian Tersebut Bisa Kalian Mengertikan Mohon Diambil Sisi Positifnya Demi Kebaikan Kalian Dan Demi Kebaikan Dua Pasangan Demi Kebaikan Orang Yang Kalian Dilingkan Tersebut Supaya Sama Sama Jangan Tersiksa Disini Makanya Kartu Super Hadir Disini Ditanya Apakah Hubungan Ini Sudah Mesti Diakhiri Ya Memang Harus Diakhiri Sesegera Mungkin Supaya Dari Masing-masing Pihak Bisa Mencari Masa Depannya Sendiri Lagi Mulai Dari Saat Ini Present Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Berhubung Karena Ini Reading General Penyampaian Saya Yang Seadanya Seperti Ini Tapi Untuk Penyampaian Saya Yang Lebih Jelas Lebih Akurat Lebih Mendetail Silahkan Kalian Melakukan Konsultasi Personal Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Di mana Nomor Whatsapp Saya Nomor WA Saya Telah Tertera Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Ya Silahkan Kalian Baca Baik-baik Dulu Pelajari Dengan Segala Aturan Ketentuan Dan Persyaratan Dari Layanan Berbayar Ini Agar Jangan Terjadi Kesalahpahaman Nanti Untuk Kedepannya Oke Semoga Ini Bisa Resonate Bagi Diri Kalian Dan Membantu Diri Kalian Dan Bagi Diri Kalian Kalau Merasa Video Ini Berguna Dan Membantu Diri Kalian Sekali Lagi Permohonan Saya Tolong Di Subscribe Like Comment Dan Share Perkenalkan Kepada Kawan Kawan Kalian Channel Saya Ini Agar Kedepannya Semakin Bertambah Jumlah Subscriber Saya Semakin Bersemangat Di Dalam Menyajikan Konten Konten Yang Jauh Lebih Bisa Berguna Untuk Diri Kalian Semua Oke Kita Saling Tolong Menolong Dan Bantu Membantu Satu Sama Lain Oke Dan Sebagai Pemberitahuan Pertama Jika Kalian Tertarik Ingin Melakukan Konsultasi Ataupun Private Reading Dengan Diri Saya Ayo Buruan Cepat Jangan Sampai Kalian Antri Semakin Cepat Maka Itu Semakin Bagus Saya Pasti Akan Mendahulukan Siapa Yang Duluan Nyampe Kepada Diri Saya Karena Nomor Whatsapp Saya Nomor WA Saya Telah Tertera Di kolom Deskripsi Maupun Kolom Komentar Yang Paling Atas Silahkan Kalian Baca Baik-baik Terlebih Dahulu Dan Pelajari Dengan Sesama Segala Aturan Aturan Serta Persyaratan Ketentuan Ketentuan Dari Layanan Berbayar Ini Agar Jangan Terjadi Kesalahpahaman Nanti Kedepannya Oke Memberi Tahuan Yang Kedua Saya Ada Membuka Grup Tarot Di Facebook Namanya Tarot Mania Indonesia Sekali Lagi Tarot Mania Indonesia Disana Ada Tarot Reader Yang Lainnya Mereka Juga Kawan-kawan Saya Yang Membuat Channel Di Youtube Ini Juga Dan Kalian Dipersilahkan Untuk Bergabung Di Dalam Grup Tersebut Barangkali Kalian Memiliki Masalah Dan Saya Tidak Bisa Menanganinya Maka Saat Itu Mungkin Ada Tarot Reader Lainnya Yang Bisa Ikut Menghandle Permasalahan Kalian Kalian Tinggal Mencari Moderator Di Sana Saja Di Dalam Grup Tersebut Semua Moderator Yang Ada Di Dalam Grup Tersebut Adalah Tarot Reader Semuanya Mereka Adalah Kawan-kawan Saya Dan Pemberitahuan Yang Ketiga Mohon Di Follow Akun Instagram Saya Karena Setelah Kalian Follow Akun Instagram Saya Kalian Bisa Bebas Surhat Sharing Dengan Diri Saya Meskipun Tidak Melakukan Personal Ataupun Private Reading Buka Kartu Maka Saya Berusaha Semaksimal Mungkin Untuk Mendengarkan Kalian Surhatan Hati Kalian Dan Semampu Mungkin Saya Memberikan Solusi Untuk Diri Kalian Anggap Saya Teman Berbicara Kalian Saat Itu Dan Saat Kalian Sharing Surhat Dengan Diri Saya Itu Kalian Tengah Menyalurkan Energi Pemasalahan Kalian Dengan Diri Saya Sehingga Lebih Jelas Tersampaikan Pada Diri Saya Dan Ini Bisa Mempengaruhi Keakuratan Reading Saya Untuk Kedepannya Nanti Oke Dan Jangan Lupa Banyak Berdoa Di Sana Karena Di Sini Saya Tetap Selalu Mendoakan Yang Terbaik Buat Diri Kalian Semua Oke Akhir Kata Saya Pamit Undur Diri Dulu I See you Again Very Soon On The Next Video Salam Serah Penuh Kedamaian Sadu Sadu Sadu